Ini saya akan sedikit mengulas, membahas bosku ya Pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ya bosku ya Saat saya live ataupun saat saya ada di pameran-pameran ya bosku ya Dan untuk bos-bosku yang suka bertanya Kenapa batu dari batu ini Di depan kita ada batu karang nunggal dan juga batu dari garut ya bosku ya Sering ada pertanyaan kenapa satu bahan atau satu bongkahan Tapi bisa jadi harganya jomplang jauh gitu Nah biasanya kan satu bongkahan mereka berkata Kalau itu kan bongkahannya kan sama Kenapa yang ini harganya jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Nah bosku nih Di video kali ini kita ada yang muter-muter nih apa nih ya di konten ini Di sini saya akan sedikit mengulas, membahas bosku ya Pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ya bosku ya saat saya live Ataupun saat saya ada di pameran-pameran ya bosku ya Dan untuk bos-bosku yang suka bertanya Kenapa batu dari batu ini Di depan kita ada batu karang nunggal dan juga batu dari garut ya bosku ya Ada karakternya mirip-mirip bosku Dan bahannya ini sama ya yang karang nunggal satu bahan yang garut satu bahan Nah ini sering ada pertanyaan Kenapa satu bahan atau satu bongkahan Tapi bisa jadi harganya jomplang jauh gitu Nah biasanya kan satu bongkahan mereka berkata Kalau itu kan bongkahannya kan sama Kenapa yang ini harganya jauh Nah kalau saya pribadi itu ditentukan dari faktor kualitas ya bosku ya Karena satu bongkahan waktu digosok jadi misalkan satu kilo bongkahan garut Digosok cuma bisa jadi 10 batu cincin Nah itu pasti ada yang lebih atau yang ada memiliki nilai lebih Apakah itu segi dari warna dari kepadatan materialnya Karena di ujung ke ujung itu biasanya beda ya bosku ya Dan juga karakter batunya bosku ya kalau di karang nunggal Nah seperti yang ada di depan kita ini Ini udah ada 4 piece Nah itu ada yang warna abu putih Itu dari batu karang nunggal Ada juga yang hitam merah Nah itu ada dari batu garut Nah yang saya bahas sekarang ini bosku Jadi ini sedikit unik bosku ya Jadi ada batu di salah satu batu ini yang sudah juara bosku Tapi harganya lebih murah dibanding batu yang Gak akan juara kalau di konteskan bosku ya Itu yang dari batu karang nunggal Nah kenapa itu harganya bisa lebih murah yang sudah juara kontes dan yang gak juara Malah lebih mahal di kacamata saya Karena menurut perjalanan saya bosku ya Untuk mengolah batu itu bosku Jadi di perjalanan saya ini Saya melihat dan menilai Seringnya kita menggosok Nah karakter mana yang lebih langka Yang lebih oke dan juga yang Tentunya bosku yang lebih berat Atau yang lebih kita sukai ya bosku ya Nah balik lagi juga bosku Jadi selera kita Dan juga karakter yang kita cari Itu sangat menentukan bosku ya Terutama saya bagi penjual Sebagai penjual bosku saya akan menentukan Hasil dan juga harga bosku Nah kenapa seperti itu? Karena ya sudah pasti Karakter yang susah Itu pasti langka Dan langka itu pasti jarang bosku Yang jarang itu sudah pasti layak untuk di koleksi Nah oke bosku ya Seperti apa? Kita bahas sambil mengangkat batunya Kita langsung saja bosku ke pembahasannya bosku ya Kita langsung ke pembahasannya Jangan lupa siapkan dulu kopinya bosku ya Jangan lupa siapkan kopinya Dan hood dry dulu bosku ya Sebat-sebat manja Biar lebih tenang Lir santai Kita akan langsung ke batu Yang pertama Nah bosku nih Yang pertama saya akan membahas Batu karang nunggal yang ini bosku ya Ini ada dua Batu karang nunggal Dengan karakter warna yang Serupa ya bosku ya Tapi tidak sama Nah ini Satu bongkahan bosku Atau satu bahan ya bosku ya Ini satu bongkahan Satu bahan Ini dulu jadinya tiga bosku Cuma yang satu lagi sudah laku ya Sudah laku Dan harganya yang dulu itu Saya laku itu cuma di angka berapa ya 500 ribu kalau nggak salah ya Nah kalau yang ini bosku ya Yang dua ini Ini sedikit ada Apa Keunikan Keunikan yang menjadikan sebuah pertanyaan nih Buat bos-bosku nih yang suka bertanya Ini satu bongkahan Satu bahan Nah Yang kecil ini bosku Yang kecil ini Ini sudah juara bosku Dia juara dua Di event kemarin di Garut ya Di event di Garut Juara dua di kategori karang nunggal pamor Yang ini nih Ini juara dua Ini sertifikatnya ada bosku dan piagamnya bosku ya Di video karang nunggal yang juara-juara yang sudah saya Apa Posting sebelum-sebelumnya bosku ya Nah Dan yang ini Ini batu karang nunggal yang kalau Kontes ini nggak akan juara nih kalau menurut saya bosku ya Tapi ini saya untuk Harga Saya menentukan Dan saya memberi penilaian Yang ini harganya Jomplang jauh bosku Dua kali lipat dari Batu yang sudah juara Nah bukan berarti Batu yang juara ini jelek Tidak bosku Tapi Bernurut dengan Apa Perjalanan saya bosku Berburu atau Mengolah batu aki karang nunggal Nah yang Ini bosku Yang ini Ini lebih susah Lebih langka Karakternya Dan juga Kombinasi warna Materialnya lebih Apa Lebih oke Di kacamata saya nih Walaupun ini satu material Satu bongkahan bosku Nah bosku mungkin bisa melihat nih ya Kita mulai dari Sampingnya dulu bosku ya Nah Untuk yang Ini bosku Yang ini Ini juara Dua Kemarin itu ya Di kelas karang nunggal pamor Ini harganya 3 juta bosku Yang ini saya banderol Di angka 3 juta Yang ini Nah kalau yang ini Harganya di angka 6 juta Nah kalau misalkan Berbicara di ranah kontes Bosku yang ini Menang Yang ini pasti kalah Karena yang ini lebih rapih Di karakter pusarnya Tapi Kalau misalkan kontes juga Harus melihat juga bosku ya Lawannya seperti apa Begitu bosku Kalau misalkan lawannya Cuma 3 Ya bosku mau batu Segimanapun Kalau masuk SOP Ya pasti juara 3 Gitu minimalnya Seperti itu bosku ya Nah ini Kenapa yang ini Harganya di angka 6 juta Lebih mahal bosku Dari batu yang Sudah punya segel juara Nah untuk batu yang ini Yang bahan ini bosku Karang nunggal yang Yang dua bahan ini Saya zoom ya Biar lebih jelas Nah bosku bisa melihat Bosku ya Kalau yang ini Saya Menyukai dari segi Clarity Clarity yang pertama bosku Clarity itu kejernihan Atau kebersihannya Ini lebih oke bosku Nah ini kalau ini ada Cada kotor ya Dari warnanya Dan karang nunggal ini Dia antik ya bosku Dia kebiru-biruan ya Ini abu kebiru-biruan Yang kena cahaya ya Kebiru-biruan Nah untuk Yang ini juga bosku Saya melihatnya itu Karakternya itu Lebih kepada Black hole ya bosku ya Atau lubang semesta Seperti itu bosku ya Nah Saya senang sekali bosku nih Dari yang ini Cakep Dan juga Dimensi ini lebih besar Yang dibanding yang ini Nah kalau yang ini Kenapa harganya 3 juta Bosku Yang ini harganya Lebih murah 3 juta Dan yang ini 6 juta Nah kalau yang ini Di kacamata saya pribadi Walaupun dia sudah berjuara Tapi Kalau hati saya Lebih berat kesini bosku Nah Lebih berat bosku kesini Karakternya ya Karakternya dari Kacamata saya lebih kuat Kita berbicara Ini karakter ya Bukan SOP kontes ya Ini karakter Di batunya Di kacamata saya Nah ini lebih bagus bosku Lebih kuat Lebih menarik Di kacamata saya Nah mungkin ada bosku juga Mungkin ada yang Lebih menarik kesini Pasti ada seperti itu bosku ya Tapi kalau saya pribadi Kesini bosku Jadi dari segi Clarity Color Dan juga karakter batu Bosku Nah makanya Yang ini harganya 6 juta bosku Yang ini harganya 6 juta Yang ini harganya 3 juta Nah ini Salah satu Atau Penjelasan Penjabaran Sedikitnya bosku ya Dari batu karang nunggal Yang satu bongkahan Tapi harganya Jomplang Dua kali lipat bosku ya Bedanya bosku ya Nah Jadi seperti itu bosku ya Jadi walaupun Satu bongkahan Satu bahan Belum tentu bisa sama bosku ya Untuk batu karang nunggal Belum tentu bisa sama Nah untuk karakter Dan juga kalau harga itu bosku Jadi jangan di Apa ya Jangan juga dijadikan patokan Karena kalau batu itu Di kacamata saya itu Bosku-bosku juga Carilah batu yang Sesuai dengan Hati Karena kan ada nih Batu yang Bagus Harga murah Bagus menurut SOP pasaran Misalkan boskunya Standar profesional pasaran Misalkan nih Bagus tapi lebih murah Tapi bosku tidak suka Karakternya Ibarat bosku nyari Batu Apa Batu A Tapi Ada batu B Dengan kualitas super Tapi karena itu batunya Jenis batu B Bosku tidak suka Nah itu bosku yang menentukan Seperti itu bosku ya Jadi ada Timbang beratnya itu Kepada Diri atau Si pemiliknya bosku Nah kalau saya Memang menyesuaikan dengan Jam terbang saya Bosku ya Selama mulai karang nunggal Saya mencari yang seperti ini Lebih susah Karakter warna Seperti ini Walaupun ini ada putih Mangkok disini di atasnya Tapi yang ini Saya lebih susah Mencari ini Warnanya grey abu Kebiru-biruannya Lebih oke Dan juga Lebih memiliki karakter yang kuat Nah seperti itu bosku Nah ini di Pembahasan batu yang karang nunggal Nah oke bosku Kita lanjut ke Batu yang garut ya bosku ya Nah bosku Sekarang kita beralih Kesini bosku nih Ke batu Dari material garut Ohen bosku ini Nah ini bahannya Satu bahan Dari galian Ohen ya bosku ya Nih Ohen jaman now Dari pancawan agar Ohen jaman now Nah kalau misalkan bosku Detail ya Bosku melihat detail Ini mungkin kalau hitam Kita center dulu ya Nih Dari badannya nih Tuh Hitam hampir sama ya bosku ya Hampir serupa bosku Sama-sama Legam Bagus Tapi bosku Dari Harga Yang ini Ini yang ring alpaka ini Ini harganya di angka 800 ribu Kalau ini harga di angka 3 juta Nah ini bukan ditentukan Karena yang ini ringnya alpaka Yang ini perak Enggak Bukan disitu harganya bosku Tapi dari kualitas batunya Nah bosku mungkin kalau yang ini Lebih jompang Lebih kelihatan bosku jelas ya Nah yang ini kenapa harganya di angka 3 juta Dia yang pertama Ada Putihnya bosku ya Ini garis putihnya bosku Melingkar garis putihnya Dan juga kepadatan Yang bosku Kepadatan warnanya Ini lebih oke bosku Makanya dia lebih kontras Dan juga lebih eye catching ya Nah sedangkan yang ini Kalau yang ini Ini bagus juga bosku Cuman Kalau dibanding-bandingkan Emang yang ini Lebih bagus Makanya harganya lebih mahal Tapi ini juga cakep Cakep bosku sama Nah ini cakep Tapi harganya ini Dia murah di angka 800 ribu Nah kalau ini dia Hitam kuning ke merah Nah merahnya ini Dia merah kulit Tapi posisinya Kurang bosku ya Karakter warna merahnya kurang Nah untuk batu yang 3 juta ini bosku ya Boleh dilihat juga bosku Ini dari kepadatannya Bosku kepadatan ini bagian atasnya Nah Kalau ini dia lebih padat ya Jadi lebih padat Ngumpul Dan warnanya juga Lebih solid Jadinya menjadikan warna yang lebih solid Nah Kalau ini dia cenderung Lebih mekar Nah kalau misalnya ini dia Malah kalau misalkan bosku yang Ada inspirasi ke Kayak kemarin siapa Om siapa saya lupa lagi ya Dia bilang ini Malah kayak bunga matahari Yang ini nih Antik Tapi dia tetap suka kesini Nah itu Kalau udah suka gitu Bosku Kalaupun dia ada gambaran motif Atau gambar Itu kembali ke Yaitu hati Atau Mana nih Yang Bener-bener klik Ke bos-bosnya ya Karena Kalau misalkan ini Karakter-karakter Garut yang seperti ini Ini karakter-karakter yang Untuk koleksi atau ageman Bosku ya Karena ini bukan panca warna Yang ada merah cabai Yang warnanya kumpet 5 Tidak bosku ya Tapi dia memiliki karakter Dan juga material yang bagus Kalau material sama-sama bagus Bosku ya Material sama-sama bagus Hitamnya bagus Cuman ada Nah ini Yang ini ada kelebihan Dari kepadatan atasnya Dan juga ada garis putih Yang cerah Bosku Nah seperti itu bosku ya Pembahasan simpelnya bosku ya Dari Kenapa batu ini bisa Satu bongkahan Tapi harganya Beda Nah ini 800 ribu Ini 3 juta Jomplang Main jauh bosku ya Harganya Tapi bosku juga bisa Menelihat ya Mana yang lebih Eye catching Mana yang lebih Oke Nah Kalau misalkan Ada yang lebih oke lagi Bosku yang membeli Dua-duanya nih Karena Kalau misalkan Bosku punya ini Dua-duanya kan Enak Enak nih Di rumah juga nih Sudah yang Apa jadi Kumprit gitu bosku ya Jadi kumprit Dan juga ada perbandingan Nah begitu bosku ya Sedikit banyaknya Dari Pembahasan Batu Yang Harganya Jomplang Jomplang Tapi satu bongkahan Nah jadi Begitulah bosku ya Kenapa harganya Ada yang murah Ada yang Lebih mahal Bosku Nah Jadi Kembali lagi kepada Kualitas ya bosku ya Kualitas dari batu tersebut Jadi Kalaupun ada satu bongkahan ini Seperti ini Bongkahan sama Dari segi kualitas bongkahan sama Tapi dia pasti ada Salah satunya memiliki Kelebihan-kelebihan Terutama di Color-color Atau motif Atau warna Yang Langkah bosku Yang jarang bosku Nah itu sangat menentukan ya bosku ya Dan juga Kalau bosku Mau bosku ya Batu itu jadi Tapi Bukan berarti Batu yang Murah itu jelek Tidak bosku ya Itu sangat Salah sekali bosku Kalau ada penafsiran Batu yang murah itu jelek Karena posisinya Seperti ini bosku Saya pun Pernah membeli batu bosku ya Di seorang penjual Yang sudah ngerti batu Dan harganya murah Saya pribadi Ini pribadi Tapi karena saya ada Kacamata yang berbeda Saya resize bosku Saya gosok ulang Menjadikan batu itu Istimewa Bahkan si penjualnya itu Mau membeli lagi Dengan harga Tidak terlipat Itu dulu di batu Garut ya bosku ya Tahun berapa tuh 2016 saya beli ya Nah begitu bosku Jadi Yang menentukan Batu Bisa Menjadi Harga mahal itu Yang pertama Dari Emang segi kualitas Dan yang kedua Kita menghargai batu itu Sampai mana bosku Nah itu Dan saya juga Mengukur dari perjalanan ya bosku ya Perjalanan kita selama mengolah-ngolah Batu garut Ataupun karunggal dan batu-batu lainnya Bosku ya Nah itu bosku ya Mungkin ya cukup Sekian dari saya bosku ya Dari Sedikit pembahasan bosku ya Jadi Tidak ada istilah Satu bongkahan Harga bakal sama Tidak ada istilah Batu murah jelek Dan batu Mahal bagus Tidak ada istilah seperti itu bosku ya Semuanya kembali lagi Ke kacamata bosku-boskunya ya Semuanya kembali lagi Ke kacamata bosku-boskunya Karena Kalau batu yang bagus itu Yang Serak di hati Bosku-boskunya Nah itu bosku ya Itu batu yang berkualitas tinggi bosku Di kacamata kita suka Kita senang pakainya Kita senang untuk disimpan juga Dipajang Nah itulah batu yang berkualitas tinggi Di kacamata kita pribadi Tanpa harus mendengarkan Ngomongan orang lain bosku ya Nah itu ya bosku ya Sekian bosku dari saya bosku ya Terima kasih bosku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya bosku ya Mohon maaf bila ada kata-kata Bosku ya Yang kurang berkenan bosku ya Salam dari saya Pahasal Dwi Pan Sukman Sehingga di tengah GAMESTUN Sub indo by broth3rmax